Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan iman. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif tentang seorang wanita cantik bernama Meliana, yang hatinya terbuka untuk menerima hidayah Islam setelah merasakan keindahan dalam sholat dan puasa. Dalam hidup, banyak orang yang mencari kebenaran, mencari sesuatu yang dapat memberi makna dan ketenangan sejati. Kisah Meliana ini adalah salah satu bukti bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja dan melalui cara yang tak terduga. Dengan rasa penasaran yang tulus, Meliana mendekati Islam setelah melihat keindahan ibadah sholat dan puasa yang dilakukan oleh umat Islam di sekitarnya. Mari kita simak bersama bagaimana perjalanan spiritual Meliana hingga akhirnya memeluk agama Islam. Judul, Kisah Wanita Cantik Meliana Masuk Islam Setelah Penasaran Lihat Sholat dan Puasa. Inilah kisah wanita cantik bernama Meliana Masuk Islam Setelah Penasaran Melihat Ibadah Sholat dan Puasa yang Dijalani Kaum Muslimin. Ia merupakan mantan penyanyi rumah ibadah di kepercayaannya dulu. Meliana yang kini sudah menjadi ibu rumah tangga sekaligus mahasiswi mantap masuk Islam gara-gara penasaran dengan ibadah sholat serta puasa kaum muslimin. Rasa penasaran itu rupanya telah menghantui Meliana sejak duduk di bangku SMP. Setiap hari ia selalu melihat teman-temannya yang muslim sholat berjamaah di masjid. Salah satu yang mencuri perhatian adalah kewajiban bewudu sebelum sholat. Meli mengaku merasa penasaran dengan alasan dibalik ajaran itu. Teman-teman sebelum sholat itu wudhu dulu. Kenapa harus wudhu terlebih dahulu? Kenapa dan penampilannya sederhana? Sementara saya kalau ibadah selalu mengutamakan penampilan, ujar Meliana seperti dilansir kanal YouTube Ngaji Cerdas, hingga akhirnya ia mendapat hidayah Islam pada 2016, tepatnya di hari ketiga bulan suci Ramadan. Ketika sorakan sahur menggema, Meliana terbangun dan mendadak ingin ikut berpuasa. Keinginannya itu bahkan tidak sirna hingga fajar tiba. Pagi ke sekolah, tanya sama teman, pengen puasa deh, gimana? Terus katanya enggak apa-apa, cuma sayang enggak dapat pahalanya, karena bukan orang Islam. Pulangnya saya ke rumah Pak Ustadz dan bilang mau masuk Islam, paparnya. Ya, tanpa pikir panjang, Meliana yang mendapat hidayah Islam langsung berpuasa bergegas ke rumah Ustadz untuk bersyahadat. Saat itu pula dia resmi menjadi mu'alaf. Saya syahadat di situ, dijelasin rukun-rukun Islam, ilmu-ilmu dasar, nanti abis maghrib datang ke masjid, dan syahadat ulang karena ahsannya disaksikan banyak orang, ujarnya. Perubahan status Meliana sebagai mu'alaf itu kemudian diumumkan secara terang-terangan lewat toa masjid. Alhasil, seluruh warga setempat pun mengetahuinya, termasuk keluarga. Langsung saja Meliana mendapat amukan dan cacian dari sanak keluarga. Bahkan, meja makan hampir melayang ketubuhnya. Saya pulang itu rumah udah ramai keluarga, mukanya marah sampai kakak saya yang laki-laki pengin lempar pakai meja, dan bahasa-bahasa binatang keluar semua, ceritanya. Meli hanya bisa diam dan menangis sendirian di rumah. Meskipun ditentang keluarga, dia tetap berpegang teguh dengan keputusannya. Diam-diam, Meli beribadah di rumah tetangganya dan memperdalam ajaran agama Islam. Sampai akhirnya, Meli dikaruniai dua anak yang mengemaskan. Hati kedua orang tuanya pun tersentuh dan perlahan mulai menerima keputusannya. Itulah perjalanan mu'alaf cantik Meliana yang terlihat sederhana namun sangat bermakna. Semoga dapat menjadi inspirasi semua orang. Dari kisah Meliana ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah selalu memberikan petunjuk kepada hambanya yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Solat dan puasa bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga bentuk ibadah yang memiliki daya tarik luar biasa bagi mereka yang memahaminya. Keindahan Islam seringkali terlihat dari ahlak dan perilaku umatnya, yang pada akhirnya bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Mari kita perkuat ibadah kita, tidak hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi orang lain. Demikianlah kisah inspiratif yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menjalankan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan dan menjadi jalan hidayah bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.